Sampai malam, memonya kenapa? Tadi saya telepon ke tempat kamu, Les Katanya jam 8, jam 9 biasanya sudah pulang Jadi kamu mau matah-matah saya? Siapa laki-laki itu, Les? Jawab, siapa? Paling-paling cuman teman Saya gak percaya Ya sudah Riz, memang kita sepakat untuk tidak menjamburkan urusan masing-masing Tapi ini, ini menyangkut urusan perkawinan kita, Riz Oh ya? Jadi kamu mematah-matah saya? Mencurigai saya? Seperti saya ini warita murahannya bisa duduk dengan siapa saja? Kalau kamu menganggap saya sebagai warita murahan, kenapa kamu... Tidak apa-apa Istri Anda kebukuran Istri Anda hamil Mungkin baru 2 bulan Bisa karena capek Stres Anda belum diberitahu Istri Anda perlu banyak istirahat Makanya harus dijaga Tapi jangan khawatir Masih muda dan kuat Selama ini priksa di mana? Saya... Saya tidak tahu dok Mungkin Istri Anda juga belum yakin Kalau dirinya sedang hamil Keguguran Yang benar Kata dokter Marissa sendiri mungkin tidak tahu kalau dia hamil Mana mungkin Orang hamil kau tidak tahu Tidak yakin Semua wanita tahu kalau dia telat Tidak tahu atau tidak mau bilang Tidak bilang Maksudmu apa? Ya... Karena sibuk Belum bilang Atau bagaimana Bisa saja Istrinya R.D. kan istimewa orangnya Sangat istimewa Sehingga bisa menyembunyikan kehamilannya Aku sudah merasa Pasti ada apa-apanya Kerja tidak pernah ingat waktu Masih les lagi Pulang sampai malam Sudah aku kasih tahu Ardi Istrimu diberitahu Diingatkan Bahwa dia punya suami Punya rumah Kerjanya yang gak keruan itu harus dipurangi Sebagai wanita Marissa emang berdani Mandiri Bukan berani dan mandiri itu namanya Tapi kurang ajar Tidak bisa jaga diri Tidak bisa jaga martabat suami Maunya apa sih? Maunya banyak Ibu curiga Ardi Curiga? Ya, curiga Kapan dia tidur sama kamu Tahu-tahu hamil Tahu-tahu keguguran Bu Marissa bukan tipe wanita seperti itu Justru yang tidak kelihatan Yang susah diduga dan diketahui Kalau menurut ibu Sikapnya tidak wajar Kamu pikir rumah tanggamu Normal Wajar Kamu pergi sendiri Istrimu pergi sendiri Masing-masing gak tahu urusan apa Pergi kemana Ardi Ibu cuma mengingatkanmu Ibu kasihan sama kamu Siapa laki-laki itu? Jawab siapa? Alipan, cuma teman Saya gak percaya Jawab siapa? Teman, silahkan aku ceritakan dulu Ya, tapi kenapa kamu Kau kenapa-kenapa saya Dan kenapa kamu Ngapas istri kemari? Benar bisa Ya, kenapa? Istrinya buta karena kesalahan Bukannya hancur Ibu kaya apa-apa Karena disini Bila ada yang bisa menanganinya Mereka baru saja datang Kamu mesti tanya ini sampai jelas Sampai kita semua tahu Mungkin dia akan bohong Tapi pasti kamu tahu Apakah jawabannya benar Atau tidak Dia kawin sama kamu Hanya untuk menutupi hubungan dengan pamannya Bilang sama ibu Beliau tidak usah memikirkan urusan ngantunya Biar nak sama saya Dia bukan anakmu, Ardi Ibu curiga Dia bukan anakmu Mungkin anak pamannya Kamu mesti tanya ini sampai jelas Sampai kita semua tahu Mungkin dia akan bohong Tapi pasti kamu tahu Apakah jawabannya benar Atau tidak Kamu harus bisa menyimpulkan Apakah selama ini istrimu setia Atau sebaliknya Kamu tidak boleh percaya Tanpa reserve Ibu tahu hal ini Karena ibu seorang wanita Ibu sudah lama tahu Kalau dia tidak pernah suka sama kamu Dia kawin sama kamu Hanya untuk menutupi hubungan dengan pamannya Tolong pak Kalau kau ingin dapat bagian Bukan begitu caranya Kau hancurkan nama arti Dia suamimu Masih suamimu Terima kasih om Saya tidak ingin menghancurkan usaha siapapun juga Tapi yang saya inginkan Perusahaan kita sehat Kau dibayar berapa sama Chandra dan Abadi Cukup banyak untuk mengorbankan kepala suamimu dan aku Tidak sebanyak om bayar saya Kusesalkan kelakuan murid Dulu aku harapkan kita bisa bekerja sama Bisa mendirikan perusahaan sendiri Maaf Saya tidak tahu Mungkin penawaran om agak terlambat Semua berkat sudah saya serahkan kepada Pak Chandra Kau tidak bisa main sendiri Sekarang kau dekat dengan Abadi Tak ada orang yang berani mengganggu mu Tapi tunggu sampai ia lupa Kau akan menjadi tumbal yang seperti aku Terima kasih atas memberitahuannya Kau pikir aku rugi Repotasi kau habis Kau keliru Semuanya ada di tangan arti Dia yang tak ada tangan Apa komentar orang Kalau seorang istri mencelakakan suami Karena takut hubungan gelapnya terungkap Selamat malam Kita akan bertemu di dapat direksi Tak kusangka keponaanku punya istri yang murahan seperti kamu Berapa tarifmu semalam? Hah? Bahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.